Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial objek menghilang disini saya sudah menyediakan beberapa footage dari project saya sebelumnya ada beberapa file di timeline ya dengan 3 track yang sudah saya buat dan sudah saya susun sesuai timingnya nah pada track 1 disini saya jadikan sebagai key object atau background ya yang berguna sebagai track utama atau video utama sebagai dasar yang nantinya akan ditempa video overlay maksudnya berada di atas track 1 dimana nanti video overlay tersebut akan kita masking ya kita coba review dulu yang pertama sebagai basic disitu terdapat beberapa siswa yang berada di teras sedangkan di video overlay terdapat satu siswa yang lari dengan kondisi teras kosong nah nanti kita akan padukan dua video yang berbeda tadi menggunakan masking untuk masking tentunya video yang overlay atau di track kedua akan kita masking menggunakan color oke kita masking disini saya akan menambahkan node agar tidak menimpa node color grade yang sudah saya buat sebelumnya nah pada node ketiga ini akan kita lakukan masking menggunakan power window lalu kita pilih pen tool selanjutnya kita seleksi nah disini saya akan mulai dari tengah ya untuk penggunaan pen tool jika terlanjur menambah point kita bisa kembalikan ke point sebelumnya dengan menggunakan tombol backspace ya jadi bukan dengan control Z atau dengan delt nah kita masking saja sesuai area yang kita perlukan setelah proses seleksi menggunakan pen tool kita aktifkan alpha out jika belum ada alpha out kita bisa menambah add alpha out kemudian kita hubungkan node ketiga ke alpha out nah sekarang kita coba review dengan cara menonaktifkan power window disini setelah kita zoom tampak maskingnya ini masih belum rapi atau belum smooth maka untuk membuatnya lebih halus kita bisa menggunakan fitur softness kita atur tingkat softnessnya sesuai dengan kebutuhan jika dirasa sudah cukup kita coba review dan disini sudah terlihat perpaduan antara dua video sekarang kita coba disable track satu atau video satu nah disitu tampak video overlay yang berada di track kedua mengisi area kanan dari hasil scene jika dirasa sudah cukup selanjutnya kita beralih ke masking scene berikutnya kita akan menghilangkan siswa yang nongkrong di teras dengan cara sederhana yaitu menggunakan fitur fight out tinggal tarik aja nah disini karena kita perlu melakukan masking lagi untuk menampilkan subjek yang lari atau siswa lari tadi agar tidak terlihat transparan seperti ini sekarang kita tarik video dasar atau video satu dengan menahan tombol ALT atau option kita tarik ke track ketiga jika belum ada track ketiga tinggal ditarik aja diatasnya track kedua nanti akan otomatis membentuk track ketiga oke kita akan lakukan masking hanya pada tubuh siswa yang lari sekarang kita masuk ke menu color lagi jadi yang kita masking adalah video duplikat dari track pertama nah disini kita tambahkan note kemudian kita aktifkan alpha out selanjutnya kita masuk ke menu magic mask oke di menu ini kita seleksi tubuh subjek atau siswa yang lari menggunakan icon ini jangan lupa klik juga tombol highlight yang ada di sebelah kanan oke nah disini tampak seleksinya kurang rapi ya jadi kita perlu cari frame yang tepat ya kita coba ctrl z atau hapus hasil seleksi yang pertama tadi kita cari frame yang dirasa lebih mewakili tubuh dari subjek dan minim kesalahan tracking oke saya akan pilih frame yang ini kemudian saya lakukan seleksi menggunakan icon reveal plus ini ya oke nah akan tampak ada tampilan highlight merah itu karena tadi kita sudah aktifkan tombol highlightnya untuk blur radiusnya bisa kita atur oke jika dirasa sudah cukup selanjutnya kita tracking untuk proses tracking tentu akan banyak perbedaan antar device ya semakin tinggi chipset semakin cepat trackingnya nah sekarang kita review kita tampilkan track ketiga saja oke sepertinya sudah cukup sekarang kita coba aktifkan track kedua nah kita coba zoom area kaki atau area bawah ini masih tampak kurang realistis karena mestinya ini kan ada shadow atau bayangan dimana pada proses maskingnya tadi dia hanya fokus pada tubuh si subjek jadi tidak menampilkan area bawah nah untuk mengatasi hal ini kita lakukan trick selanjutnya nah sekarang kita coba review scene yang asli atau video satu disitu tampak bayangan jelas sedangkan dari scene ketiga tidak menampakkan sisi bawah dari kaki atau bayangan sekarang yang perlu kita masking adalah video overlay pertama atau dari track kedua nah sekarang ke video kedua kita tambah node lagi kemudian kita aktifkan alpha out kita tarik selanjutnya kita masuk ke power window gunakan pen tool seperti tadi lalu kita seleksi area yang kita inginkan jadi masking video kedua ini kita gunakan untuk menampilkan shadow dari kaki tadi yang tidak tampak kita seleksi kita matikan power window kita kasih softness yang sesuai jangan terlalu banyak kita coba review dari video kedua yang sudah kita masking kita padukan dengan video ketiga lalu kita aktifkan video pertama nah jadi untuk hasil yang ini sudah tampak shadow dimana shadow yang tadi tertutup video kedua sekarang sudah muncul lagi yang diambil dari video pertama karena video kedua tadi sudah kita masking oke kita play lagi sekarang kita atur sedikit transisi whiteout nya nah kurang lebih seperti ini ini hasil akhirnya selamat menikmati oke sekian dari saya semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati